Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku, dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal dan selamat datang. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan info terbaru jodoh kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak taurus di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak taurus di hari ini? Namun sebelum lanjut, disini saya menghimbau kepada teman-teman semua, agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif. Sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman, readingan jodiak taurus di hari ini. Simak videonya sampai akhir teman-teman, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini, mulai dari beruntungan, keuangan hingga percintaan kamu. Lalu energi semestapa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini. Dan untuk teman-teman nih yang memiliki jodiak taurus, mungkin saja energi ini resonate teman-teman. Atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu. Maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman. Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Baik, pada poin pertama kita akan melihat peruntungan teman-teman taurus di hari ini. Dan pada kartu yang pertama. Di sini ada 4 of Wands ataupun 4 tongkat teman-teman. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini? Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman taurus. Yang dimana teman-teman pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 2 Desember tahun 2023. Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka teman-teman. Terkait dengan kondisi peruntungan, terkait dengan kondisi kehidupan teman-teman taurus. Saya melihat kartu pertama ini memiliki sebuah energi dan pergerakan yang sangat istimewa teman-teman. Mengapa saya katakan demikian? Karena ia sangat terlihat jelas secara visualisasi. Ada sebuah kebahagiaan, ada sebuah pencapaian, ada sebuah keberhasilan, kesuksesan, dan ya sebuah keberuntungan-keberuntungan teman-teman. Baik terkait dengan kondisi pekerjaan kamu, usaha, bisnis, keuangan, kehidupan asmara ataupun percintaan teman-teman. Nah, ya saya rasa di minggu pertama bulan Desember ini, saya melihat ini adalah minggu-minggu yang penuh dengan keberkahan dan keberuntungan bagi kehidupan teman-teman taurus. Kemudian, pada kartu yang kedua, di sini ada King of Cups ataupun Raja Cangkir teman-teman. Nah, hadirnya kartu kedua ini semakin meyakinkan saya tentang adanya sebuah manifestasi di... dan tentang sebuah keberuntungan-keberuntungan yang akan didapatkan dan dirasakan oleh teman-teman taurus. Mengapa saya katakan demikian, teman-teman? Karena kartu kedua ini menggambarkan tentang sebuah pencapaian, tentang sebuah kondisi kehidupan yang benar-benar sangat mapan, yang benar-benar sangat makmur, yang tentunya kamu kali ini akan benar-benar dipenuhi dengan berbagai rezeki-rezeki yang sangat lancar, teman-teman, sangat berlimpah. Mungkin saja pada pas ini, usaha ataupun bisnis kamu berkembang dengan pesa, teman-teman, berjalan dengan lancar. Sehingga, ya ini sangat mempengaruhi lah tentang kondisi keuangan kamu nih di minggu pertama bulan Desember ini. Kemudian, pada kartu yang ketiga, di sini ada Nine of Pentacles, teman-teman, ataupun Sembilan Koin. Nah, sebagai energi penutup, terkait dengan sebuah peruntungan, teman-teman Taurus, kartu ketiga ini semakin meyakinkan saya, tidak hanya sebuah potensi akan tetapi ini akan benar-benar menjadi sebuah kenyataan, ini akan menjadi sebuah manifestasi yang baik di dalam posisi kehidupan teman-teman Taurus. Karena, dari kartu yang pertama, kedua, hingga kartu ketiga ini, teman-teman, memiliki sebuah koneksi yang baik antara diri kamu dengan Tuhan, dengan semesta, teman-teman. Sehingga, ya kali ini, begitu banyak sekali doa-doa kamu yang akan benar-benar digabulkan oleh Tuhan, teman-teman. Maka, saya rasa untuk teman-teman yang memiliki Jodiac Taurus, kamu harus bersyukur, dan kamu harus gerak klaim energi yang sangat positif tersebut, teman-teman. Kemudian, di poin berikutnya, kita akan melihat kondisi. Finansial ekonomi, teman-teman Taurus di hari ini, dan pada kartu yang pertama, di sini ada Seven of Swords, ataupun Tujuh Pedang, teman-teman. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini, teman-teman? Nah, sebagai energi pembuka terkait dengan sebuah kondisi rezeki, terkait dengan sebuah kondisi finansial ekonomi, teman-teman, Taurus. Kartu pertama ini memiliki sebuah arti, teman-teman, ataupun melambangkan dan mengisyaratkan bahwa kamu harus berhati-hati dan kamu harus waspada terhadap seseorang yang saat ini sedang menjalin sebuah bisnis, sedang menjalin sebuah usaha, ataupun orang-orang yang ada di dekat kamu, teman-teman. Mengapa saya katakan demikian? Karena hadirnya kartu pertama ini, kartu ini mengindikasikan, teman-teman, bahwa mereka akan mencoba untuk melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap diri kamu. Mengapa saya katakan demikian, teman-teman? Karena hadirnya kartu pertama ini, ini jelas, teman-teman, bahwa mereka akan melakukan sebuah pengkhianatan dan membuat sebuah kerugian-kerugian yang akan cukup besar bagi kehidupan, teman-teman, Taurus. Kemudian pada kartu yang kedua, di sini ada The Hermit, teman-teman. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini, teman-teman? Nah, sebenarnya saya melihat bahwa kamu juga sudah memahami, teman-teman, bahwa orang-orang yang ada di sekitar kamu, ada beberapa yang memang tidak beres. Batin kamu selalu menyampaikan bahwa kamu harus sebisa mungkin, teman-teman, untuk menghindari lah orang-orang tersebut. Dan saya rasa, kali ini kamu harus lebih mendengarkan apa yang dikatakan dan disampaikan oleh hati kamu, teman-teman. Karena hati itu bisa mengetahui segala hal yang mungkin tidak pernah kamu ketahui sebelumnya. Kemudian pada kartu yang ketiga, di sini ada Two of Wands ataupun Dua Tongkat. Sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan, teman-teman Taurus mengenai orang-orang yang berpotensi, teman-teman, akan membuat sebuah kerugian-kerugian, akan membuat sebuah masalah-masalah dan berhianat terhadap diri kamu. Maka pentingnya bagi teman-teman Taurus di sini, untuk segera mengambil sebuah keputusan dan langkah, teman-teman. Jika kamu merasa sudah ada yang tidak beres dengan usaha dan bisnis ataupun hal-hal lainnya, maka kamu harus segera mengantisipasi sebuah permasalahan-permasalahan yang akan timbul, teman-teman. Karena sangat disayangkan jika kamu terlalu menaruh sebuah kepercayaan yang sangat begitu besar terhadap seseorang tersebut, teman-teman. Karena ini sangat berpotensilah akan menghambat kondisi kehidupan bisnis ataupun usaha kamu ke depannya. Karena saya melihat bahwa usaha dan bisnis kamu untuk ke depannya di bulan Desember ataupun menjelang tahun 2024 nanti, teman-teman, akan begitu lancar, teman-teman. Akan sangat lancar dan sangat berkembang. Maka bagi teman-teman Taurus, dengan kamu bisa berhati-hati dan lebih waspada, teman-teman, saya yakin ini akan meminimalisirkan setiap masalah-masalah yang akan timbul dan terjadi. Kemudian, di poin terakhir, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara, teman-teman Taurus, di hari ini. Dan pada kartu yang pertama, di sini ada The High Priestess, teman-teman. Jika kartu pertama ini, saya fokuskan untuk teman-teman Taurus yang saat ini sedang berpacaran ataupun yang saat ini sudah berumah tangga. Nah, untuk teman-teman Taurus yang saat ini sudah berumah tangga, terlebih dahulu, hadirnya kartu pertama ini, teman-teman. Dan The High Priestess. Kartu pertama ini melambangkan tentang hal-hal yang memang kurang begitu baik, teman-teman. Hal-hal yang memang kurang begitu lancar. Bahwa saat ini saya melihat kamu sedang terjebak, teman-teman, di dalam sebuah permasalahan-permasalahan dan sebuah kesulitan. Yang mungkin belum dapat kamu selesaikan dengan baik bersama pasangan kamu, teman-teman, hingga saat ini. Mungkin terkait dengan kondisi keuangan ataupun terkait dengan kondisi kehidupan pasangan kamu, teman-teman, yang akhir-akhir ini saya melihat sedang menunjukkan sebuah sikap yang berbeda. Sehingga ya sebuah kesabaran saya rasa memang benar-benar diuji. Dan saya rasa sebuah kesabaran dari teman-teman Taurus kali ini benar-benar diuji, teman-teman. Dan saya yakin bahwa dengan kamu mampu bersabar, teman-teman, dan ya menyelesaikan segala sesuatunya melalui sebuah komunikasi yang baik, teman-teman. Saya yakin kamu akan mampu melewati masa-masa sulit yang saat ini sedang terjadi, teman-teman. Kontrol emosi masing-masing dan saling introveksi diri. Saya yakin kehidupan rumah tangga kamu akan jauh lebih baik lagi dari sebelumnya, teman-teman. Dan sebuah masalah-masalah akan dapat kamu selesaikan dengan baik. Kemudian untuk teman-teman Taurus yang saat ini sedang berpacaran. Hadirnya kartu pertama ini, teman-teman. Dan ya mohon maaf, memang kartu ini benar-benar memiliki sebuah arti yang sangat-sangat tidak baik. Mengapa saya katakan demikian, teman-teman? Karena saya melihat, dan kamu harus lebih cerdas dari ini, teman-teman. Karena ya selama ini hubungan asmara kamu, teman-teman, benar-benar dipenuhi dengan sebuah kehidupan asmara yang sangat toksi. Penuh dengan kebohongan, teman-teman. Kamu hanya dimanfaatkan. Dan saya melihat ada sebuah potensi. Kamu hanya dijadikan sebagai pelampiasan belaka, teman-teman. Ataupun sebagai status belaka. Maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jordiak Taurus, Sebuah hubungan asmara yang benar-benar penuh dengan toksik. Penuh dengan ya kebohongan ini, teman-teman. Saya rasa tidak harus dan tidak perlu kamu lanjutkan lagi. Karena ya itu tadi. Kamu akan selalu saja mengalami adanya sebuah kekecewaan, sakit hati, dan juga hal-hal yang tidak baik lainnya, teman-teman. Kemudian pada kartu yang kedua, di sini ada King of Wands, ataupun Raja Tongkat. Jika kartu kedua ini saya fokuskan. Untuk teman-teman Taurus yang saat ini, sedang jomblo, single mom, dan single dead. King of Wands. Hadirnya kartu kedua ini, teman-teman. Saya melihat sepertinya kamu saat ini sedang menantikan seseorang, teman-teman. Ataupun sedang menunggu seseorang, ya mungkin saja kamu sedang menunggu sebuah jawaban, teman-teman. Dari sebuah perasaan yang kamu ungkapkan terhadap seseorang yang kamu dekati. Ataupun kamu saat ini sedang menunggu seseorang dari kehidupan masa lalu kamu, teman-teman. Untuk mencoba kembali mengulang sebuah kisah lama yang belum selesai, teman-teman. Ataupun mungkin sebaliknya. Masa lalu kamu sedang menunggu kamu, teman-teman. Dan ingin mencoba untuk kembali lagi bersama kamu. Kemudian pada kartu yang ketiga. Di sini ada desan, teman-teman. Jika kartu ketiga ini saya fokuskan untuk teman-teman Taurus yang saat ini sedang. PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Nah, sebagai energi penutup, teman-teman, terkait dengan kondisi kehidupan asmara, teman-teman Taurus. Tentunya, kartu ketiga ini memiliki sebuah energi dan pergerakan yang sangat positif, teman-teman. Yang dimana saya melihat sepertinya saat ini kamu sedang merasakan adanya sebuah gejolak cinta. Ataupun sebuah perasaan yang sangat luar biasa, teman-teman. Hingga membuat kamu terus terbayang-bayang. Dan saya rasa sebuah perasaan-perasaan yang kamu rasakan. Ya, ini adalah sesuatu hal yang wajar, teman-teman. Mengingat ya mungkin saja. Kamu belum pernah merasakan adanya sebuah perasaan yang seperti ini, teman-teman. Yang dimana mungkin seseorang yang mendekati kamu, ataupun yang sedang dekat dengan kamu, teman-teman. Dia sangat perhatian. Atau dia adalah tipe kamu, teman-teman. Sehingga ya ada sebuah keinginan, ada sebuah harapan bahwa kamu ingin segera bisa menjalin sebuah kehidupan asmara dengannya. Maka ya untuk teman-teman yang memiliki jodoh taurus. Mungkin dia adalah jodoh terbaik yang Tuhan kirimkan bagi kehidupan teman-teman taurus. Kemudian kita akan melihat, teman-teman, 12 tanggal lahir yang akan beruntung untuk jodoh taurus. Lalu, tanggal berapa saja, teman-teman, yang akan keluar untuk hari ini? Yang pertama ada tanggal 2, kemudian tanggal 1, tanggal 23, tanggal 27, tanggal 3, tanggal 31, tanggal 28, 24, tanggal 20, tanggal 21, dan yang kelima, tanggal 13. Kemudian yang terakhir, teman-teman, ada tanggal 30. Maka saya rasa, inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh taurus di hari ini. Jangan lupa untuk selalu-lupa bersemangat dan selalu bersyukur. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.